Assalamualaikum guys, halo saya Dewi. Kali ini saya akan bawakan cerita pendek yang bikin kalian penasaran sama endingnya gimana. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan share ya guys, makasih. Panggilan telepon Nine-One-One-911 disiapkan oleh negara Amerika Serikat untuk masyarakatnya APABI. Lah mereka mengalami musibah seperti kecelakaan, penculikan, perampokan dan kejahatan dan lainnya. Dengan segera menelepon Nine-One, maka mereka akan langsung didatangkan tim polisi, pemadam kebakaran, atau yang lainnya sesuai apa yang dibutuhkan si penelpon. Oke, stop main-main kita masuk ke ceritanya. Halo, Nine-One disini, apa yang anda alami? Ucap seseorang di seberang sana. Ada seseorang yang mengikutiku sejak aku pulang sekolah tadi. Oke, tenang. Siapa namamu? Oktavia Loana. Maaf, siapa? Oktavia Loana, tuturnya? Sedikit lebih jelas. Tolong kasih tahu saya di mana alamat rumahmu. Jalan Grecia, Oklahoma, Blok E. Oke, tenanglah polisi segera datang ke sana. Berapa umurmu? Sepuluh tahun. Baik, dirumahmu ada siapa saja. Aku dan adikku. Apa dia masih mengikutimu? Dia terus mengikutiku sampai rumah? Help me please, si. Jelasnya, dengan nafas yang sedikit kencang. Tolong Higgs. Oh tidak, anak ini mulai menangis. Apa yang harus aku lakukan? Higgs, bersabarlah ya, tetap tenang di mana kamu sekarang. Bersembunyilah sebisa mungkin oke. Aku di kamar atas. Aku melihatnya lewat jendela kaca. Dia berada di sekitar rumahku, seperti mencari sesuatu, mungkin diriku, tuturnya dengan nafas yang menderu. Pastikan semua pintu di rumahmu terkunci, jangan berikan dia celah untuk masuk. Aku sudah menutup semuanya rapat-rapat, cepatlah datang ke sini. Kali ini suaranya mulai parau. Di mana adikmu? Dia bersamaku, dia aman. Bagus, tetaplah bersamanya. Berapa tahun umur adikmu? Dia masih bayi, aku menggendongnya. Oh oke. Dia memasuki rumahku. Tidak. Apa yang harus aku lakukan? Tetaplah tenang, cepat masuk ke tempat yang aman. Duk-duk-duk, suara langkah kaki. Oke, apa sudah sembunyi? Tetap tenang dan jangan berisik, jangan putuskan sambungan ini ya. Iya, aku sudah bersembunyi di dalam lemari dengan adikku. Higgs, kapan kalian datang? Mereka sedang dalam perjalanan, tenang ya. Tolong Higgs. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang mengikutimu itu? Dia memakai jas hitam. Badannya tinggi, kepalanya botak, tangan dan kakinya juga cukup panjang. Baiklah, tetap tenang ya. Beberapa detik kemudian. Onti? Panggil Octavia pelan. Yes? Balasnya di seberang sana. Boleh aku bercerita? Tentu saja. Ini hari pulang tahunku. Sewaktu aku pulang sekolah aku tidak tahu kemana ayah dan ibuku. Jika aku mati hari ini tolong katakan pada ibuku bahwa aku sangat menyayanginya. Tolong tanyakan pada ayahku kenapa dia tidak memberikan kejutan padaku seperti tahun sebelumnya. Sebelum dia berangkat kerja. Iya, aku akan menyampaikan pesanmu itu. Thanks, Onti. Beberapa saat kemudian. Ceklek. Siapa yang membuka pintu? Didia memasuki kamarku. Bagaimana ini? Ucapnya berbisik. Tetap tenang anak hebat, jangan bersuara. Iya ah. Tuh. Telepon Octavia terjatuh. Halo? Octavia? Brak. Kau mau apa? Tidak. Jangan aku mohon. Tut, tut. Panggilan terputus. Setelah sambungan itu terputus, lima menit kemudian polisi sudah tiba di rumah Octavia. Polisi menemukan jasad seorang pria terbaring tak bernyawa di atas kasur. Dia penjahatnya? Tanya polisi yang baru datang pada Octavia yang menangis. Octavia hanya menganggukkan kepalanya. Tangan kirinya memegang pisau, tangan kanannya mengais bayi yang sedang menangis. Octavia membunuh penjahat itu, badannya bergetar hebat ketakutan. Polisi membuka topeng wajah menyeramkan yang dipakai jasad juga melepaskan potongan menekiun yang bentuknya seperti kaki dan tangan agak panjang yang terpasang pada jasad. Polisi juga menemukan sebuah kue ulang tahun dalam tas yang dibawa si jasad bertuliskan, happy birthday putri tercantiku. Apa? Ayah? Tamat. Oke guys, menurut kalian bagaimana ceritanya? Ini endingnya menyedihkan bukan? Yang tadinya mau memberi kejutan pada sang anak yang sedang ulang tahun. Malah sang ayah jadi keroban yang dilakukan sang anak, bagi kalian yang mempunyai cerita horor mau saya bawakan di channel saya bisa hubungin di deskripsi ya makasih. Terima kasih telah menonton!